Intro Universitas Patimura Ambon, kampus terbesar di Maluku di bawah pimpinan Rektor Profesor Fredi Lewakabesi. Tepatnya pada tanggal 23 April 2024, bersamaan dengan Wisuda Periode April memasuki usia ke-61 tahun. Disnatalis ke-61 berlangsung di bawah sorotan tema Unpati Unggul untuk Generasi Emas Indonesia. Rektor Lewakabesi dalam sambutannya mengatakan, dengan semangat perayaan disnatalis Unpati kali ini memiliki makna penting untuk kita semua. Baik itu historisnya maupun motivasi untuk menumbuhkan kebersamaan menuju Unpati Unggul bersinar menuju World Class University. Berikut ini simak sambutan lengkap Rektor Lewakabesi seperti yang dilaporkan reporter Patimura TV, Janis Balok. Memiliki makna yang sangat penting bagi kita semua. Baik makna historis, refleksi, maupun memberikan motivasi bagi kita semua dengan semangat perayaan ini untuk melanjutkan Unpati Unggul bersinar menuju World Class University. Dengan memperkenalkan fasilitas-fasilitas olahraga yang ada di Unpati, sekaligus menggerakkan memperkenalkan aktivitas, solidaritas, prestasi kualitas olahraga sehingga Maluku bisa kembali berkembang untuk event-event pon maupun kejuaraan-kejuaraan tingkat regional dan internasional. Unpati memiliki program studi penjaj keserak yang juga akan menelorkan geduk-geduk tinggi, guru-guru berprestasi di bidang olahraga. Tetapi juga menggerakkan seluruh, membantu perguruan prestasi olahraga di Maluku, menempati sebagai perguruan tinggi dalam berkolaborasi dengan semua pihak, bahkan kita memiliki tanggung jawab moral, etik, dan juga kebersamaan dalam solidaritas untuk membangun pendidikan di Maluku. Bahkan dari tingkat PAUD, tingkat dasar SD, SMP, SMA, SMK. Baik, di Unpati juga telah memiliki badan pengelenggaran sekolah yang mengelenggarakan pendidikan PAUD, pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang ini menunjukkan bahwa Unpati tidak hanya fokus pada pendidikan tinggi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk secara sinergi. Kita membangun seluruh potensi sebagai manusia di Maluku, sehingga Maluku makin jaya bagi Indonesia, dan Indonesia bisa terkenal di dunia internasional melalui dendang-dendang pendidikan yang ada terutama Universitas Petunera.